Intro Kamar Modo Indonesia atau Indonesia Fashion Chamber menilai ada sejumlah tren yang mendominasi dunia fashion tanah air sepanjang tahun 2024. Hal itu diungkapkan oleh jajaran IFC dalam konferensi pers Jakarta Fashion Trend di Sarinah, Jakarta, Rabu 24 Januari. Salah satunya yakni anggota advisory board IFC, Tarunak Kusmayadi yang mengatakan bahwa tren pakaian sehari-hari atau casual dengan siluet longgar masih akan mendominasi pada tahun ini. Contohnya seperti pada penggunaan jaket maupun atasan yang oversize. Kemudian ia menyebut bahwa berbagai warna dapat menjadi tren secara bersamaan, tergantung bagaimana warna tersebut dipadu padankan baik warna terang seperti neon maupun yang halus cenderung lembut seperti pastel. Sementara terkait motif, ia memperkirakan bahwa motif kamuflase atau loreng bisa kembali tren. Mungkin akan keluar sebangsa kamuflase atau loreng, itu motifnya seperti itu. Atau mungkin motif-motif yang bergayakan psychedelik dan kain-kain yang lebih novelty gitu. Kain-kain yang udah ada kain mungkin kainnya itu dirusak atau kain itu dibakar atau kain itu dibordir gitu ya. Itu we talking about bahan. Selain itu, dia juga menyebut bahwa sepatu dengan sol tebal dan berbahan karet atau rubber juga akan mendominasi dunia fashion tanah air. Adapun IFC menggelar Jakarta Fashion Trend 2024 dengan tema cybersotik. Tema ini menggabungkan konsep futuristik dan mode berkelanjutan atau sustainable fashion. Dari Jakarta, Arya Sindhiara, Peradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan.